BIMBAL CENDIKIA Untuk kalimat yang akan datang Artinya kalimat ini benar-benar akan dilakukan untuk waktu yang akan datang Berikut ciri-ciri waktunya Yang pertama ada TOMORROW BESOK TONIGHT MALAM INI NEXT TIME Waktu akan datang THE DAY AFTER TOMORROW LUSA NEXT WEEK MINGGU DEPAN NEXT MONTH BULAN DEPAN NEXT YEAR TAHUN DEPAN TWO MORE DAYS DUA HARI LAGI TWO MORE WEEKS DUA MINGGU LAGI FIVE MORE YEARS LIMA TAHUN LAGI Nah biasanya dalam kalimat-kalimat simple future tense Ada ciri-ciri waktu seperti ini ya teman-teman Atau yang lainnya Berikut rumus dari simple future tense Pertama adalah subject plus shell atau will plus verb one atau infinitive Disini kita bisa melihat ya Ini adalah rumus untuk kalimat positif Nah Untuk pronoun atau kata ganti I, saya, dan we kita menggunakan shell Sedangkan untuk they, you, he, she, dan it menggunakan will I shall Saya akan We shall Kita akan They will Mereka akan You will Kamu akan He will Dia akan She will Dia akan It will Ia akan Tapi biasanya kita bisa menggunakan I untuk will juga Misalnya I will We will Semuanya memiliki arti yang sama Yakni Shall maupun will Artinya adalah Akan Baik, mari kita lihat contoh kalimatnya ya I shall Read novel Tomorrow Saya akan Membaca novel Besok He will Go to Jakarta Next week Dia akan Pergi ke Jakarta Minggu depan Untuk membuat kalimat negatif Tambahkan not Setelah Shell Atau will Misalnya I shall not Read novel Tomorrow Saya Tidak akan Membaca novel Besok He will Not go To Jakarta Next week Dia Tidak akan Pergi ke Jakarta Minggu depan Contoh kalimat Yang lain Misalnya ya I shall Be able To Swim Saya Akan Bisa Berenang She Will Have To Go Dentist Dia Harus Pergi Ke Dokter Gigi Shall Atau will Bisa Diartikan Dengan Be going to Jadi Jika kita Menemukan Kalimat Bahasa Inggris Be going to Atau kata Be going to Ini Artinya Sama Dengan Shall Atau will Be going to Ini Bisa Digunakan Untuk Semua Semua Pronoun Atau Kata Ganti Contoh Kalimatnya Adalah I am Going To Go There Tomorrow Morning Saya Akan Pergi Kesana Besok Bagi He Is Going To Have Lunch With Me Dia Akan Makan Siang Dengan Saya Berikutnya Adalah Kalimat Tanya Pada Simple Future Tense Rumusnya Adalah Will Atau Shall Ditambah Subject Ditambah Verb One Tadi Will Itu Untuk Semua Ya Kecuali Apa I Dan We Saja Berikut Contoh Contohnya Dalam Kalimat Bahasa Inggris Will You Marry Me Akankah Kamu Menikah Denganku Will You Go To Jakarta Akankah Kamu Pergi Ke Jakarta Shall We Learn English Akankah Kita Belajar Bahasa Inggris Will He Stay In His House Akankah Dia Tinggal Di Rumahnya Will You Eat A Banana Akankah Kamu Makan Sebuah Pisang Shall I Study In London Akankah Saya Belajar Di London Nah Berikut Ini Ada Latihan Ya Teman Teman Rubahlah Kalimat Di Bawah Ini Ke Negatif Dan Tanya Kita Ini Adalah Bentuk Kalimat Positif Kita Akan Rubah Kedalam Bentuk Negatif Dan Tanya You Will Drink A Cup Of Coffee Kamu Akan Minum Secangkir Kopi Jadi Kalimat Negatif Apa Kamu Tidak Akan Meminum Secangkir Kopi Kita Akan Terjemahkan Dalam Bahasa Inggris You Will Not Drink A Cup Of Coffee You Will Not Drink A Cup Of Coffee Untuk Kalimat Tanyanya Adalah Akankah Kamu Minum Secangkir Kopi Jadi Bahasa Inggris Adalah Will You Drink A Cup Of Coffee Will You Drink A Cup Of Coffee Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor Dua We Shall Play Football Kita Akan Bermain Bola Untuk Kalimat Negatif Negatif Kali Shall Not Play Football We Shall Not Play Football Kita Tidak Akan Bermain Bola Untuk Kalimat Tanyanya Adalah Shall We Play Football Akankah kita bermain bola? Seperti itu Alhamdulillah kita telah selesai belajar bahasa Inggris Tentang simple future tense Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!